Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dengan contoh surat Allah dan dari Nabi Muhammad Kita bisa mengetahui mana yang baik, yang buruk, yang salah, yang tidak benar Jamah Masjid Al-Quran yang dimulakan Allah Yang pertama saya minta maaf dulu karena ada perubahan situasi Parkirnya jadi susah hari ini Ini ada perubahan apa ini? Ini rupanya ada mahasiswa Fakultas Kesehatan Unmu Jember Semester 4 yang sedang mengikuti kuliah Al-Islam ke Muhammadiyan Kalau umumnya Jamah Alifan tahu posisi parkirnya di tata rapi Kalau ini mungkin karena tergesa-gesa sehingga murad marid Tapi Alhamdulillah masih dalam koridor baik Artinya masjid-masjid dikunjungi di saat subuh ini Tanda-tanda kebangkitan Islam Insyaallah Islam bisa mengalahkan Yahudi dan Nasrani Kalau sholat subuhnya seramai sholat jemaat Insyaallah Untuk adik-adik inilah masjid Al-Ikwan yang insyaallah istiqomah Mengadakan kajian subuh setiap hari Setiap subuh Dengan pembicara-pembicara yang insyaallah sangat mumpuni Dari Universitas Dari UIN, dari UNMU Dan Ustadz-ustadz yang insyaallah capable di bidangnya Topik kita hari ini tentang Kenali perubahan perilaku Ini terinspirasi dari surat Al-A'raf ayat 16-17 Yang artinya Ini kalau bukan Ustadz asli itu Mesti nyujukin yang artinya Kalau Ustadz Wah ini dari Al-Azhar langsung Ayatnya udah jelas Nah ini Ustadz kampus Yang artinya Iblis berkata Oleh karena Engkau telah memfonis saya sesat Maka saya akan mengganggu anak cucu Adam Dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Maka engkau tidak akan mendapatkan mereka Selamat Kecualiannya sedikit Ini dialog Antara iblis Dari bangsa jin Dengan Allah Diabadikan oleh Allah Artinya Allah Menyetujui Kontrak seperti itu Kita ini ibarat lomba Sedang ikut lomba jalan lurus Lombanya sederhana Lomba berjalan di jalan yang lurus Tidak boleh belok Cuma jalannya licin Kadang menanjak Kadang menurun Kadang ada duri Dan ada goda-godaan Ada yang mendorong Ada yang gandoli Ada yang jungkrakno Ada yang mensleding Tau mensleding Supaya Jatuh Supaya Jangan sampai lurus Dan semakin Lama pertandingan ini Makin berat Umpama masih muda Kepreset masih lumayan Masih berharap Masa tuanya nanti Siapa tahu Ada Ada Hidayah datang Tapi kalau sudah Sepuh Nyun Sewu Bapak Maka Nikmat yang terbesar Dalam hidup kan Hanya tinggal Mengharap Khusnul Khotimah Jadi si jin setan ini Ada yang dengan tipuan-tipuan Seolah-olah baik Ada yang dibuat Masa depannya Seolah-olah Menjanjikan Ada yang dibuat Masa lalunya Seolah-olah Sudah tidak mungkin Terampuni Ada yang dibuat Ini amalan ini Kalau saya amalkan Dengan angka ini Pahalanya akan Makin baik Dibuat tipuan-tipuan Seperti itu Jin setan ini Umurnya sudah ratusan tahun Jadi kalau dia menghadapi Manusia kita-kita ini Kata jinnya Mbah muay tak bujuin Inti maneng Dia sudah tahu Dan jin setan ini Sudah mengenal Anatomi Fisiologi Tubuh manusia Kalau pada bangsa manusia Yang pahamannya Orang-orang kedokteran Psikologi Ini Otak Jin sudah tahu dari dulu Makanya jin tinggal Ini kelihatannya agak Keminter ini Coba saya masukin di otak Keminternya Maka dibuat Otak Pinternya itu Dia menganggap Dia pinter Maka jadinya keblinger Seperti Tokoh-tokoh Sepilis Sekuler Pluralis Liberalis Penyakit Temenan Sepilis Sekuler Pluralis Liberalis Sekuler itu Memisahkan antara Urusan agama dan Urusan Duniawi Pluralis itu Semua agama benar Semua masuk surga Jangan Islam saja Nanti disana ya ketemu Hindu Ketemu komunis Ketemu PKI Saya ngomong PKI Liberalis Membebaskan Sakkar BDB Ini penyakit Penyakit modern Kalau penyakit yang Yang kuno kan TBC Takhayul Bid'ah Kurofat Kadang-kadang ada orang yang Saking takutnya pada Takhayul Pokoknya urusan jin Dihindari Padahal Jin ini juga urusan Al-Quran Di dalam Al-Quran Surat nomor 72 Surat tentang Jin Kalau kita tidak Mengenali Tidak Mengilmui Berilaku jin Jangan-jangan kita sudah Kena gangguan jin Kira-kira Jin itu Satu tingkat di atas kita Orang awam Diganggu Sarjana S1 Manusia S1 Diganggu Jin S2 Manusia S2 Diganggu Jin S3 Manusia S3 Diganggu Jin S3 Plus Pokoknya Tujuan utama dari Bangsa Jin adalah Menggelincirkan Yang senang Olahraga Senang musik Dibuat Islami Musiknya musik Islami Tapi sebetulnya sudah mulai ada Penggelinciran Contoh Saya Sekian tahun yang lalu Kalau pagi Ngantar anak ke sekolah Di sekolah Musiknya Bukan musik Audionya itu Al-Quran Dengan bacaan muratal Enak Kadang-kadang saya Ngantar Anak sudah salim Pergi Saya masih belum segera pulang Karena saya menikmati Enak bacaannya ini Just 30 itu kan enak Tetapi kemudian Datanglah artis Islami Sehingga ketika Saya datang ke sekolah Anak Sekarang bukan Al-Quran lagi Tetapi lagu-lagu Gambus Musik gambus itu Terus saya Saya mau berpikir begini Wah Al-Quran kalah Gambus Sudah mulai Menggelincirkan Karena itu Allah mengajarkan kita doa Robbanala Tuzik Tuzik itu artinya Menggelincirkan Satu derajat Nanti lama-lama Dua derajat Tiga derajat Lama-lama 45 derajat 90 derajat Ada Orang yang kemudian Padahal dikader Di dalam pendidikan Islam Kemudian jadi Memusuhi Islam Ini Mungkin Manusianya S1 Jinnya Profesor Buju Ida Nah di dalam tubuh kita Ini Yang Tertinggi Ini organ otak Otak itu di atas Oleh Allah dibungkus Dibungkus dengan tulang tengkora Beda dengan perut Tidak dibungkus Makanya ada Perut buncit Tetapi antara Tengkora dan perut Ada dada Kalau dada Tulangnya setengah-setengah Sela-sela gitu Apa maknanya Untuk otak Tidak boleh ada Kebocoran Nah otak ini Saya ulang lagi pertemuan yang kemarin Ada otak depan Ada otak tengah Ada otak belakang Otak depan Bicara tentang Kecerdasan Kepintaran Kepintaran IQ Seseorang yang disebut pintar Kelihatan dari Itu berarti fungsi dari otak depan Dan satu lagi Kemampuan Mengambil Keputusan Ada orang yang pintar Hitung-hitungan Empat digit bisa Tapi mengambil keputusan Tidak bisa Misalnya Anaknya tidak mau jilbapan Orang tuanya tahu Tidak boleh Dosa Auret Tapi tidak bisa Ngambil keputusan Tidak bisa Kon kudu Jilbapan Tidak bisa Tidak bisa Ngambil keputusan Ini contoh Otak depannya Bagus Tapi tidak bisa Ngambil keputusan Alhamdulillah Didisikkan Didisikkan Yang kedua otak tengah Ini otak emosi Otak yang mengatur perilaku Otak yang Bisa dilihat Sesuai judul hari ini Kenali perubahan perilaku Otak emosi Maka Seseorang Apakah Kira-kira Ini ada gangguan Bisa dilihat Dari perubahan perilaku Terutama dalam Tiga hal Pak Sedih Was-was Marah Sedih itu Dibuat sedih Memang ada orang Berpembawaan Sedih Orang ini Kalau sampai gagal Kemudian Tidak ada Bantuan Imbannya Tidak kuat Dia akan Depresi Setelah depresi Nanti gangguan jiwa Orang gangguan jiwa itu dibagi dua Sing tipe gembira Dan tipe sedih Yang tipe gembira itu nanti Tadi orang gendeng Bengok-bengok Nyanyi-nyanyi Nyawati Kocok Ini golongan Sing gembira Kalau yang sedih Sedih Rambutnya sampai Gondrong Sedih sekali Ini golongan Depresi Disebut gila itu Kalau Jiwanya pecah Bahasa latinnya Sisyufren Sisyufren Artinya jiwa yang pecah Dia bingung Ke kanan apa ke kiri Depan apa belakang Ijo apa abang Bingung Karena itu Perlu kita ini Melatih jiwa kita Melatih Melatih Kegagalan Melatih Penderitaan Jadi kalau Anak-anak kita ini Anak yang masih remaja Anak masih SD ini Gagal Kita sambut Alhamdulillah Ini ujian Jangan sampai ada Anak orang tuanya Kaya Anaknya Overproteksi Tidak pernah Kalah Tidak pernah Gagal Ini malah Bahaya Ketika dia kemudian Dewasa Mengalami kegagalan Dia tidak siap Jadi sebetulnya Kegagalan Kekalahan Itu kan Seperti Imunisasi Orang-orang miskin Itu biasanya Tangguh Kenapa Kecili Orif Terlatih Terlatih jadinya Kalau orang kaya Begitu dia menikah Dia kaget Ternyata Kudung belanja Ternyata Bayar listrik Air Pulsa Yang tidak kuat Akhirnya Sebegatan Ada Family Saya Saya Lihat Banyak yang Cerai Saudara Kita Saya Tanya Saudara Kita Banyak yang Cerai Itu Karena Sangking Beratnya Ujian Ujian Akhir Zaman Atau Karena Tidak Kuatnya Jiwanya Kemudian Yang ketiga Otak Belakang Otak Belakang Ini Bukan Masalah Kecerdasan Hewan Pun Punya Namanya Otak Waspada Otak Ancaman Dia cuma Berpikir Orang Ini Mengancam Saya Saya Menyerang Dulu Atau Saya Diserang Saya Membunuh Dulu Atau Saya Dibunuh Contohnya Ular Ular Kalau ketemu Kita langsung Posisi Menyerang Atau Lari Anjing Harimau Semua Kalau ketemu Manusia Posisinya Tinggal Dua Pilihan Ternyata Manusia Juga Bisa Begitu Ketika Dia Tahu Orang Ini Berbahaya Orang Ini Berbahaya Enggak Yang Ya Dikedepankan Otak Depannya Anak Anak Kita Kalau Sampai Otak Belakangnya Ini Aktif Angel Ini Didianya Karena Dia cuma Berpikir Bahaya Enggak Jangan Jangan Menyesatkan Saya Ini Saya Buat Contoh Kalau Kita Ada Pengajian Penceramannya Tokoh Muhammadiyah Yang ada Dibikiran Begini Wah Ini Muhammadiyah Mereki Mesti Ngelarang Tahlil Mesti Membitah Mbitahkan Sudah Ditahan Dulu Sehingga Tidak Akan Bisa Masuk Informasi Ilmu Penceranan Susah Kita Tidak Sedang Menghakimi Seseorang Tetapi Kita Kita Sendiri Sekarang Yang Bagaimana Menghadapi Jamaah Yang Begitu Bagaimana Menghadapi Anak-anak Yang Otak Belakangnya Aktif Dulu Menyiasati Menyiasati Anak Yang Atau Jamaah Yang Otak Belakangnya Aktif Adalah Menjamin Rasa Aman Makanya Kalau Kita Ketemu Hewan Mesti Gini Kita Tenang Saya Tidak Berbahaya Saya Bermaksud Baik Saya Tidak Menyakiti Kamu Jadi Menghadapi Orang Yang Merasa Terancam Kita Harus Memberi Jaminan Keamanan Sedangkan Otak Yang Tengah Otak Emosi Menghadapi Orang Yang Sedih Was Was Amarah Kita Harus Membuatnya Nyaman Membuat Nyaman Karena itu Orang-orang Non-Muslim Biasanya Menyiasati Orang Islam Orang Islam Dipelajari Dia Butuh Nyaman Dan Aman Maka Memberi Rasa Nyaman Dan Aman Itu Dikunjungi Di Silaturahimi Dipenuhi Kebutuhannya Diberi Kebutuhan Sembakonya Dipenuhi Apa yang Masalah dia Saat ini Saya Pernah Tinggal Di Jombang Ada Orang Islam Suami-istri Ini ahli Gurunya Diba Serakalan Manakib Dan sebagainya Suatu ketika Sakit Dan dirawat Di rumah sakit Kristen Pagi Siang Sore Malam Yang dilihat Salib Dan Kalau asar Itu ada Bidang rohaniawan Yang mendatanginya Lalu memberikan Kata-kata Yang Menyejukkan Dan Kemudian Mereka Tahu Toko Islam Ini Sedang Kesulitan Biaya Dibicarakan Kemudian Diberi Kemudian Digratiskan Terharu Saya Berteman Dengan Orang Islam Seprono Seprene Begitu Saya sakit Satupun Tidak ada Yang menjenguk Apalagi Nyili Duit Jangan Kasih Uang Nyili Duit Lu Angil Uang Islam Tapi Begitu Dengan Kena Kasih Sambruk Naudubillah Akhirnya Berpindah Agama Bosan Dati Bang Islam Ini contoh Keburukan Kita Jadi Jin Jin Setan Tahu Orang ini Kebutuhannya Di otak Ini Perlu Disiasati Kalau Otak Depan Ini Otak Berpikir Otak Mengambil Keputusan Ini Membedakan Antara Manusia Dengan Hewan Yang Lain Kalau Otak Belakang Semua Hewan Punya Tapi Kalau Otak Depan Otak Kecerdasan Kalau Otak Depan Tidak Berfungsi Pada Bayi Hewan Sama Dengan Hewan Cuma Mikirnya Emosi Dan Waspada Tidak Bisa Berpikir Tentang Baik Buruk Sayangnya Otak Depan Ini Bisa Rusak 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 Bisa Karena Rusak Organik Misalnya Kecelakaan Baduk Nya Remek Kan Ada Orang Kecelakaan Itu Misalnya Itu Jadi Ngeleng Nggak Wajib Sholat Semuanya Kalau Naik Sepeda Motor Jangan Tanggung Tanggung Alon Atau Banter Nemen Kalau Tanggung Kena Otak Depan Ini Nggak Bisa Mikir Orang Setruk Kalau Kena Otak Depan Juga Bisa Mikir Saya Saya Punya Teman Bapaknya Ketua Takmir Suatu Ketika Setruk Setelah Sembuh Olahraga Lagi Nggak Wes Kalau Di Sini Itu Kerembangan Diracani Tonggone Ketua Takmir Sepeda Anang Rembangan Kuat Sholat Nggak Kuat Suara Ini Ada Menggiba Begitu Akhirnya Saya Sampaikan Pada Anaknya Barulah Dia Anaknya Menjawab Begini Gini Loh Bos Bapak Yang kuat Sepedan Tetapi Kemampuan Berfikir Nggak Ada Jangankan Sholat Lawang Pipis Saja Kayak Cili Pipis Di depan Rumah Kalau Malam Malam BAB Tepak Bolongan Ketua Takmir Karena Itu Kita Perlu Menjaga Otak Kita Ini Kebodohan Kayak Duduk Menung Kepinteran Keblinger Mungkin Karena Itu Kita Kalau Sholat Ini Diposisikan Di Tempat Yang Terendah Apa Yang Terendah Dari Tubuh Manusia Ya Telapak Kakinya Maksudnya Kalau Kita Sholat Itu Perlu Duduk Ada Sepaling Depan Karena Kalau Nomor Dua Apalagi Paling Belakang Wajih Cair Delam Aneh Aneh Jadi Kita Harga Diri Kita Direndahkan Oleh Allah Di Tempat Yang Terendah C Gak Sombong Jadi Ini disebut Sekarang istilahnya Keren Pak Dengan Perlu Tahu PFC PFC Prefrontal Cortex PFC Prefrontal Cortex Ini Otak Untuk Berpikir Dan Mengambil Keputusan Perlu Dikasih Stabilo Kalau Tidak Bisa Berpikir Dan Mengambil Keputusan Bukan Manusia Sayangnya Ini Bisa Rusak Rusaknya Karena Kecelakaan Tadi Yang Kedua Karena Minuman Keras Minuman Keras Rokok Ini Merusak Otak Dan Yang Ketiga Yang Bisa Merusak Otak Berpikir Adalah Tontonan Yang Menunjukkan Aurot Pornografi Ini Bisa Merusak Dan Bersifat Yang Pertama Habituasi Yang Kedua Adiksi Makanan Apa Habituasi Itu artinya Kebiasaan Pingin Lagi Pingin Lagi Habituasi Kayak Jama'ah Alifan Ini Nek Gak Nang Alifan Rasanya Ketinggalan Informasi Ketinggalan Ilmu Akhirnya Setiap Subuh Kesini Habituasi Kayak Haji Abdullah Setiap Subuh Kesini Habituasi Kalau Nggak Kesini Nggak Nggak Enak Itu Namanya Adiksi 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 Jadi Seperti orang Kalau Nggak Merokok Pulpen-pulpen Sedoti Adiksi Tontonan Purno Juga Begitu Awalnya Melihat Yang Umum Terlihat Lama-lama Lebih tinggi Lebih Lebih Mendalam Dan Lama-lama Dosisnya Lebih Ditingkatkan Lagi Bahkan Konon katanya Orang-orang Penggemar Film Purno Lama-lama Bosan Melihat Dengan Manusia Maunya Dengan Hewan Sedangkan Otak Tengah Juga Tidak Kalah Berbahayanya Ini Otak Emosi Sedih Ada di Al-Quran Janganlah Kamu Bersedih Was-was Ada juga Di dalam Surat Anas Min Syaril Was-was Dari Rasa Kekhawatiran Kok Gak Ya Oba Gak Expansiun Gimana Masa Tua Aku Wah Nanti Jangan-jangan Saya Masa Tua Tidak Punya Uang Terus Minta Minta Karena Itu Orang Pengen Jadi Pegawai Negeri Sampai Nyogok Nyogok Karena Takut Masa Tuanya Nanti Siapa Yang Mau Ngasih Makan Saya Moga Sekali-sekali Kita Ini Rekreasi Jangan Rekreasi Keindahan Kita Sudah Tau Rekreasi Ke Masjidnya Rumah Sakit Rekreasi Ke Panti Jumpo Betapa Beruntungnya Kita Ini Di Masa Tuanya Ada Di Masjid Banyak Orang Tua Itu Yang Kemudian Mengalami Gangguan Pada Otaknya Namanya Psikogeriatrik Psikogeriatrik Dari Kata Psikologi Geriatrik Yaitu Gangguan Jiwa Yang Dialami Oleh Orang Lansia Ini Ada Yang Karena Memang Kerusakan Dan Ada Ada Juga Yang Masih Ini Fisiologi Nek Sangking Tuwone Karena Ada Al-Quran Aku Kembalikan Kepada Istilahnya Apa Masa Kecilnya Nek Ngomong Ngerik Cilik Enak Lucu Di Kudang Kudang Gitu Ya Pipis Tapi Kalau Lansia Terus Pipis Ngompol Waduh Inilah yang Allah Menjanjikan Surga Kalau Kita Bisa Merawat Orang Tua Karena Ganuk Seneng-senengin Merawat Orang Tua Rewel Dijanjikan Surga Karena Susahnya Begitu Pernah Saya Ceritakan Disini Ada Orang Lansia Mengalami Psikogeriatrik Kalau Beol Tidak Sekedar Beol Saja Tapi Eek Nyanyun Sewu Dilabur Laburkan Ditembuk Nah ini Ini gila Apa Normal Namanya Psikogeriatrik Nah utupilah Kita berlindung Kepada Allah Ada doanya Jangan Jangan Jadikan Aku Umurnya Terlalu Panjang Sehingga Akhirnya Memasuki Masa Psikogeriatrik Itu Makanya Kita Anak-anak Ini Perlu Kita Ajari Sudahlah Tidak Perlu Merayakan Ulang Tahun Karena Kalau Kita Merayakan Ulang Tahun Kan Pada Mendoakan Semoga Panjang Umur Panjang Umur Nanti Semuanya Pada Mati Kita Tidak Mati-mati Gara-gara Didoakan Teman-teman Sedangkan Masa Kekuatan Kita Sudah Habis Sehingga Jadi Rawatan Jadi Ramutan Perawat-perawat Indonesia Banyak Dikirim Ke Belanda Sekarang Ke Jerman Kemarin Murid kami Ada juga Yang Ke Jepang Ada Juga Yang Ke Katar Mereka Butuh Orang Yang Telaten Ngerawat Lansia Kenapa? Karena Mereka Dari Kecil Hidupnya Enak Dirayakan Ulang Tahun Didoakan Umurnya Panjang Begitu Umurnya Panjang Tidak Mati Mati Maka Dibutuhkan Perawat-perawat Dari Indonesia Tidak Kira Itu Barangkali Ada Pertanyaan Pak Waduh Dari Pertanya Kira diulang baik pertanyaannya kurang bisa konsentrasi ya buruknya konsentrasi ini karena gangguan pada PFC bawaan apa bagaimana jadi konsentrasi ini merupakan kerja sinergi dari seluruh bagian otak, karena itu ada orang yang beralasan saya enggak bisa belajar, enggak pakai musik tapi sebetulnya konsentrasi itu mestinya artinya akan kusuk pada satu bidang, sebaiknya tidak ada gangguan dari indera-indera baik mata maupun pendengaran contoh di masjid tidak baik masjid ada gambar-gambarnya misalnya ada gambarnya Omairama Yati Oktavia begitu, enggak boleh bahkan Nyun Sewu tulisan pun enggak boleh karena ada-ada tulisan jagalah kesehatan hemat pangkal kaya sambil sholat begini hemat pangkal kaya saya sudah hemat kok enggak kaya-kaya akhirnya enggak konsentrasi kan Pak jadi sebaiknya masjid itu polosan saja jadi yang mengganggu konsentrasi ini memang dari indera nah di indera ini kemudian diterima oleh otak tengah Pak nah otak tengah ini kemudian yang menentukan seseorang bisa fokus atau tidak karena oleh otak tengah itu akan dikoneksikan ke memori masa lalu misalnya saya lihat Pak Wito gitu oh orang ini dulu pernah nolong saya lihat Pak Buari Pak Buari ini dulu mengaji dengan Ustadz Heri Yudi dengan lihat Pak Fuad oh ini dulu pernah ke di Arab pernah di Qatar ada koneksi-koneksi begitu nah kalau kita tidak mampu fokuskan gini kebawa gitu gerambiang jadinya jadi kalau otak depan ini kalah dengan otak tengah jadinya kebawa kemana-mana pikirannya ketika kita tidur otak depan ini istirahat tetapi otak tengah ini sebetulnya masih terus karena itu kemudian jadi mimpi makanya sebagian besar mimpi itu bohong karena dia perpanjangan dari khayalan sebetulnya namanya khusuk ini tidak harus tidak tidak mengenal apa-apa karena nabi pun juga masih mengenal lingkungannya ketika nabi sholat kemudian ada kakinya Aisah oh ini kaki ini kemudian dipegang diangkat diinggirkan artinya apakah ini tidak khusuk saya kira khusuk saja jadi khusuk ini usaha untuk memfokuskan supaya di otak jadi kalau pertanyaannya apakah ada gangguan di PFC saya kira jawabannya bisa ada gangguan bisa tidak kalau kalau masih anak-anak kita perlu melatih latihan fokus itu Pak dan memang ada anak-anak yang tidak bisa fokus itu misalnya pada anak-anak autis dan hiperaktif tidak bisa fokus begitu Bapak ya bawa mic tapi tidak dipakai tadi lupa jadi kita maklumi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita tidur setelah subuh sampai matahari terbit baru boleh Nabi melarang kita sholat setelah asar sampai matahari tenggelam baru boleh ternyata dua waktu ini diduga berhubungan dengan mempercepat kerusakan sel memori otak jadi kalau kita melanggar kemungkinan akan mengalami kepikunan lemah daya ingat sedangkan penyakit yang namanya Alzheimer keren kayaknya bahasa Arab Alzheimer itu artinya pikun progresif keren parkir progresif itu kan saya pernah kena parkir itu 600 ribu parkir progresif tapi setelah diajak ini akhirnya dapat diskon nah kalau pikun progresif itu pikunnya nemen sampai kemudian dia keluar rumah tidak bisa balik dia bingung mana kanan mana kiri bahkan bingung ada cewek di sebelahnya kamu siapa? loh saya kan istrinya iya wah kawat ini ini namanya pikun progresif bahasa bahasa medisnya Alzheimer nah diduga melanggar masa-masa alam matahari terbit dan matahari tenggelam itu mempercepat Alzheimer jadi kita perlu bagaimana menguatkan daya ingat yaitu minum madu membaca Al-Quran membaca Al-Quran itu kan ngowai-ngowai adat kalau kita membaca kan dari kiri ke kanan kalau tulisan latin sedangkan Al-Quran dari kanan ke kiri ini melatih otak dan dia tahu ini ikhva ini idgom itu otak bekerja terus kata Mahathir Muhammad Mahathir Muhammad itu umurnya 90 tahun tapi bisa memimpin Malaysia alas rahasianya semua organ tubuh ini dipakai berpikir keras bertemu dengan masalah dihadapi terus begitu dinikmati olahraga terus 4 km per hari makanya Mahathir Muhammad masih sehat kadang-kadang kita begini oh dia memang dokter makanya sehat ya enggak juga ya karena salah satu rahasia sehat ini Pak mandi jam setengah tiga ini saya ngomong tok ya saya bukan untuk saya ya mandi setengah tiga pagi Pak bahkan jam dua juga boleh mandi itu mandi setiap hari itu insya Allah menyehatkan beberapa takmir banyak takmir yang saya lihat yang setiap ke masjid mesti sudah kelihatan sudah mandi sehat Pak pendengarannya pengeliatannya giginya kelihatan bedo lah dengan golongannya bangsawan nih ya bangsanya tangi awan jadi perlu kita latih kalau herbalnya pegagan Pak pegagan itu gambarnya ini aja sudah gambar otak pegagan murah kalau sudah ketemu nanti ditanam itu akan terus oyotnya berat ini ada tunasnya terus begitu Pak Narko bisa diulang diulang Pak oh geng geng kalau orang kena gangguan jin pokoknya gangguan jin begitu saja Pak jadi kalau ada orang mengatakan jinnya enak enam dalam hati saya begini enak itu ambil sampean barang jin enak enak bisa dihitung memang jumlahnya jin ribuan tetapi yang masuk dalam tubuh manusia tidak tahu kalau ada orang pintar kok bisa menghitung jin berarti dia jin juga dia perlu diruk ya nah kita ini perlu belajar bagaimana yang pertama penjagaan jin itu tadi penjagaan supaya enggak diganggu jin contohnya kalau subuh begini kita membaca dijanjikan oleh Allah akan dijaga sampai petang sampai maghrib dan membacanya pada petang hari dijaga sampai pagi dijaga dari manusia yang hasad dan jin yang hasad manusia yang hasad itu copet gendam maling penipu-penipu yang lain yang ngasih santet eluh begitu kemudian jin yang hasad saya juga tidak tahu rupanya jin apa kemungkinan jin seperti hewan-hewan ada jin yang seperti kupu-kupu banyak seperti ini tapi tidak berbahaya tidak mengganggu ada jin yang berbentuk harimau yang berbahaya adalah jin-jin yang mengenal manusia dia tahu orang ini senangannya apa itu dihidup-hidupkan jadi jin itu bisa tinggal di otak depan bisa di otak emosi bisa di otak belakang seru jin ini jin umurnya sekitar 800 tahun dia sudah hafal kisik kait pengajian aku 1200 tahun jadi dia sudah tahu dan kelihatannya sekarang orang-orang sekarang jinnya itu ke otak yang mengurus urusan seksual kelihatannya dan kebetulan ada bantuan IT kalau dulu orang ingin melihat aurot harus sembunyi-sembunyi kalau sekarang dari HP-nya aja di kamarnya bisa melihat kata jinnya and thank guys tugasku ada bantuan IT maka kita diperintahkan untuk melindungi diri ada juga doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad diajarkan oleh Jibril ketika dikejar oleh Jin Ifrit dibacakan diajari doa dan seterusnya kalau kita tidak hafal doa-doa ini dan tidak mengamalkan ini kan seperti laptop baru tidak pakai antivirus setelah itu lalu-lalu lalu-lalu aja mana kita harus jangan takut wah ini tak hayul ini ngomongnya janjin-janjin aja ini ada kok dan orang-orang Islam itu mempercayai yang goib tetapi goib yang sari ada di dalam Al-Quran begitu Alhamdulillah